Halo teman-teman, jumpa lagi di Cenaja Maha Faris 232 Di video kali ini saya akan membagikan cara memperbaiki aki motor yang sudah lemah Nah, ini aki motornya dalam keadaan saya charger dan ini sudah full Lampu chargernya sudah berubah warna hijau, teman-teman Namun untuk starter motor, ini lumayan kewalahan atau sudah lemah Langsung kita coba untuk starter motor Saya lepaskan dulu chargernya Langsung saya tes untuk starter Nah, ini aki motornya sudah mulai melemah, teman-teman Bahkan untuk menghidupkan motor, dia sudah tidak mampu Nah, ini sudah tidak bisa lagi memutar dinamo starter Oke, langsung kita eksekusi aki-nya Saya lepaskan dulu Setelah aki-nya disini, kita akan mencari-teman Setelah aki-nya disini, kita akan mencari-teman Lalu kita lepaskan, kita buka di bagian yang ada kebisan donut oven Kita congkel menggunakan pisau, teman-teman Lalu kita lepaskan karitnya ini, teman-teman Nah, disini ada 6 karit penutup lubang Selanjutnya kita balik Nah, ini airnya sudah kering Jadi harus kita isi dengan air acu, teman-teman Pergunakan air acu yang tutupnya berwarna merah, teman-teman Ini untuk mengganti air aki yang sudah kering Misalnya ada yang warna merah dan warna biru Kita pergunakan yang warna merah Nah, seperti ini Selanjutnya kita isi ke dalam Akinya menggunakan Ini, teman-teman Kita isi secukupnya saja Tidak muat Ya, saya sambungkan dengan selang yang lebih kecil, teman-teman Supaya muat masuk ke dalam Kita isi air Kita isi sampai semua lubang akinya terisi air aki yang baru, teman-teman Kita isi air Ya, semua sudah terisi Buat lubang yang terlalu penuh Kita kurangi, teman-teman Kita kuras sedikit air aki-nya Setelah terisi air Lalu kita pasang kembali karet penutupnya Nah, ini isi airnya tidak terlalu full, teman-teman Jadi, mengisi airnya jangan terlalu full Setelah itu kita bersihkan bekas sisa-sisa air aki-nya, teman-teman Nah, setelah kita bersihkan Langkah terakhir Tinggal kita tutup Kembali Bisa menggunakan lem Supaya tutupnya tidak lepas, teman-teman Namun disini saya menggunakan solder Supaya tutupnya tidak lepas lagi Usahakan penutupannya rapat, teman-teman Supaya tidak masuk angin Atau airnya tidak keluar Air aki yang kita isi tadi Tidak merembes keluar Nah, setelah dirasa cukup Tinggal kita charger Disini saya menggunakan charger Sprayer elektrik yang sudah saya modif Supaya bisa mencharger aki motor Nah, ini dalam keadaan hijau Berarti sudah hidup Terus kita charger Merah berarti dalam keadaan mengisi Kita isi sampai full Baru nanti kita pasang lagi ke motor Teman-teman Ya, untuk videonya saya skip Supaya durasi tidak terlalu panjang Nah, teman-teman Setelah akhirnya saya cest lumayan lama Ini sudah full dan berubah warna hijau Langsung kita pasangkan ke motornya Kembali Ya, setelah terpasang Langsung kita tes Untuk menghidupkan motornya teman-teman Ya, untuk klakson sudah lumayan Sudah bisa menghidupkan motornya teman-teman Kita coba lagi Wow, mantap Tegangannya sudah kuat Sehingga bisa memutar Dinamo Kenaran ini teman-teman Kita tes sekali lagi Oke, berarti konten kita kali ini berhasil Dan ini sangat mantap Ya, mungkin sampai disini dulu Video kita kali ini Jangan lupa like Jika kalian suka dengan video ini Serta subscribe dan share Jika menurut kalian video ini bermanfaat Terima kasih sudah berkunjung Terima kasih pada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton